Peringatan 3 Tahun Tenggelamnya KRI Nanggala 402 Kevin Andrian sukses harumkan nama Indonesia dalam kejuaraan angkat besi di Thailand Selebrasi peringatan Hari Kartini melalui pameran karya seni kontemporer Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Senang sekali Kilas Nusantara dapat kembali hadir menjumpai Anda Di awal pekan ini, Senin 22 April, bersama saya Ludmila Nastiti Pemirsa Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin peringatan 3 Tahun Tenggelamnya Kapal Perang Republik Indonesia KRI Nanggala 402 di Surabaya, Minggu 21 April kemarin Peringatan itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan negara sahabat dan berlangsung hikmat Bertempat di kawasan Monumen Kapal Selam KRI Nanggala Markas Komando Armada II Surabaya, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Pada 21 April, memimpin peringatan 3 Tahun Tenggelamnya Kapal Perang Republik Indonesia Nanggala 402 Dia memberikan penghormatan kepada para arwah pengawak KRI Nanggala 402 Yang dinyatakan On Eternal Patrol atau Patroli Abadi Sebagai penghargaan atas gugurnya 53 orang prajurit TNI AL Awak Kapal Selam KRI Nanggala saat berlatih penembakan torpedo kapal perang di perairan Selat Bali Rasa bela Sungkawa pun diungkapkan dengan hadirnya Kepala Staf Angkatan Laut 4 Negara Sahabat Yakni Kasal Australia FADM Mark Hammond Kasal Korea Selatan yang diwakili Super Attendant of Rock Novel Academy RADM Lee Suyo Kasal Malaysia Admiral Tan Sri Abdul Rahman Dan wakil Kasal Vietnam RADM Nguyen Dinhong Kehadiran mereka jelas Ali merupakan wujud kebersamaan dari persahabatan negara-negara Yang ikut berkontribusi dalam menolong dan mengevakuasi KRI Nanggala 402 Yang sekaligus merupakan peringatan Hari Bakti Hiu Kencana Beberapa Kepala Staf Negara Sahabat hadir disini dari Malaysia, dari Australia, dari Korea Selatan, dan dari Indonesia Selama pengabdiannya di TNI AL KRI Nanggala 402 telah melaksanakan berbagai operasi dalam menjaga kedaulatan NKRI Dan menegakkan wibawa Indonesia di mata negara lain Kapal perang itu pun telah dilibatkan dalam berbagai latihan Seperti latihan armada jaya, latihan gabungan TNI, dan latihan gabungan dengan negara sahabat Dari Surabaya Jawa Timur Hanif Nasrullah, Naufal Amar Imanuddin, Kantor Berita Antara mewartakan Selanjutnya, lifter muda Indonesia Kevin Andrian berhasil membawa pulang 3 medali emas Dalam kejuaraan angkat besi EGAT Kings Cup 2024 di Thailand Dia menjadi yang terbaik pada angkatan snatch 97 kg, clean and jerk 118 kg, dan total angkatan 215 kg Terima kasih telah menonton! Bagi Anda pecinta seni, ada pameran bertajuk Empower Her Yang berlangsung pada 21 April hingga 12 Mei 2024 di Art One New Museum Jakarta Pameran tersebut hadir sebagai wujud selebrasi dalam memperingati Hari Kartini Dengan menunjukkan kisah-kisah perempuan melalui karya seni kontemporer Peringati Hari Kartini 21 April, Art One Community menggelar pameran bertajuk Empower Her Celebrating Woman in Contemporary Art Berlokasi di Art One New Museum Jakarta Beragam karya seniman lintas media, gender, dan generasi ditampilkan dengan sentimen-sentimen eksplorasi artistik dalam ekshibisi tersebut Karya yang mengakui mengapresiasi dan merayakan kisah-kisah kaum hawa dipamerkan Guna mengajak para penikmat seni maupun pengunjung untuk menyaksikan peranan penting perempuan melalui karya seni Kurator pameran ini, Smita Parama, menyampaikan proses kurasi dari total 120 karya yang terdaftar Disortir menjadi 30 karya, lalu diseleksi kembali sesuai ruangan dan tema Sehingga 13 karya oleh 13 seniman dari seluruh penjuru Indonesia terpilih dalam pameran Empower Her Karya seni kontemporer yang terpilih tersebut terdiri dari beragam gabungan media dan teknik Seperti sulaman, benang, kardus, kanvas, hingga stiker yang menonjolkan kisah perempuan dalam narasinya bersama karya konvensional lainnya Educational, tujuannya yang jelas dan sekalian itu untuk yang melihat Terus kalau untuk senimannya sendiri kita mau kasih ruang, obviously apalagi seniman perempuan Dan juga selain ruang pamer aja, tapi ruang diskusi juga Jadi mereka saling mengenal, support, mungkin bisa collab gitu suatu saat nanti kenalan di sini Terus ada rencana collab gitu kan kita bisa, jadi ada ruang diskusi itu, melahirkan itu, pengennya tujuannya itu Salah satu seniman asal Bali, Prajena Dewantara Wirata, menghadirkan karya miniserisnya Moon Glow Menceritakan kekuatan perempuan dengan representasi bulan yang meliputi energi feminin sebagai pemandu dalam kegelapan Ia berharap dengan berpartisipasi dalam pameran ini dapat menunjukkan privilege Perempuan yang merupakan simbol kekuatan, bukanlah kelemahan Aku sangat senang bisa menjadi bagian dari pameran ini untuk sama-sama mensupport perempuan Karena apalagi ini kan hari Kartini ya, 21 April And I think itu adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan aspirasi kita juga sebagai perempuan Pameran Empower Her Celebrating Woman in Contemporary Art berlangsung selama 3 minggu Dari 21 April hingga 12 Mei dengan tiket kunjungan free entry alias bebas biaya masuk Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan Umirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri kilas Nusantara siang ini Kami akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan 3 berita terbaru lainnya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!